Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara saksi kunci yang juga teman dekat Vina dan Eki meminta ayah Eki Ibtur Rudiana jujur terkait kasus pembunuhan anaknya 8 tahun silam. Liga Akbar teman dekat Eki memutuskan untuk mencabut berita acara pemeriksaan yang ia buat 8 tahun silam terkait dirinya menyaksikan Eki dan Vina dikejar hingga dilempari batu oleh geng motor. Liga Akbar menyebut pencabutan berita acara pemeriksaan ini tanpa paksaan. Namun murni karena menyesal membuat pernyataan yang salah. Liga Akbar juga meminta orang tua Eki jujur karena diduga orang tua Eki ikut terlibat dalam pemeriksaan kasus pembunuhan anaknya dan Vina 8 tahun silam. Memang gak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut Pak. Kalau saya sudah ngerti dari dulu, ada perdamaian kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan gak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu PAP yang bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai akhirnya Liga mau mencabut itu? Saya mau mencabut itu Pak. Karena? Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya Pak. Sebenarnya emang saya gak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada? Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Apa atau gimana? Kalau buat teror gak ada. Hanya ingin kebenaran saja Pak. Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya? Kejujurannya, kasihan sama Almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi? Bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini? Dan kasihan juga dengan terpidana. Rencana pengajuan peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam oleh 5 terpidana yang sudah difonis seumur hidup ditanggapi Hakim Mahkamah Agung. Menurut Hakim Agung, Ibrahim Eilai, untuk mengajukan peninjauan kembali harus menyertakan nofum atau alat bukti baru. Ibrahim menjelaskan bukti itu haruslah bukti yang sebelumnya sudah ada namun tak bisa ditampilkan dalam proses persidangan. Bukti baru yang diajukan juga bukan hanya keterangan saksi namun juga surat sebagai bukti. Yang pertama sekali harus dilihat itu syarat formilnya sebuah nofum. Jika syarat formil nofum itu tidak pertunyai, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan. Hakim yang memilih apakah memiliki syarat formil atau tidak. Saksian itu kan bukan alat bukti yang kuat. Dia alat bukti tetapi dia harus ada dikaitkan dengan bukti itu. Tidak bisa berbicara sendiri. Apalagi jika saksinya cuma satu. Ada prinsip bonus testis, bonus testis satu saksi bukan saksi. Jadi itu harus dibukung dengan bukti lainnya. Polda Jawa Barat memastikan tak ada penyidik lama yang terlibat dalam proses penyidikan kasus VINA dengan tersangka Pegi Setiawan. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas memastikan semua penyidik yang diturunkan untuk menuntaskan kasus pembunuhan VINA adalah penyidik baru. Polda Jabar juga menegaskan proses pemeriksaan terhadap Ayah Eki yang merupakan anggota Polri juga sudah dilakukan secara internal. Ayah Eki, Ibtur Urdiana, diperiksa karena diduga ikut terlibat dalam proses menyidikan kasus kematian anaknya 8 tahun silam. Untuk pemeriksaan Pak Ibtur Urdiana ini akan ada pemeriksaan lagi? Sudah dilakukan dan mungkin akan terus dilakukan, itu akan berlanjut. Tapi saat ini penyidik fokus pada penyerahan berkas yang akan segera mungkin kami upayakan untuk diserahkan ke pihak kejaksaan. Penyidikan ini dirkrim om baru, wadir krim om baru, kasus dirknya baru, penyidik-penyidiknya baru, jadi ini semua serba baru, jadi sudah dilakukan. Saat ini, polisi sudah memperpanjang masa penahanan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan VINA. Perpanjangan masa penahanan Pegi untuk melengkapi sejumlah berkas pemeriksaan agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan. Sementara kuasa hukum Pegi Setiawan juga sedang mempersiapkan sejumlah bukti untuk sidang pera-peradilan 24 Juni mendatang. Sidang pera-peradilan ini untuk membatalkan penetapan status tersangka Pegi karena dinilai minim bukti. Tim Liputan, Kompas TV Jelang sidang pera-peradilan Pegi Setiawan Polisi menyita akun Facebook milik Pegi Setiawan Sementara kuasa hukum Pegi menyiapkan sejumlah jejak digital Pegi di Facebook sebagai bukti yang memperkuat alibi Pegi. Salah satu saksi kunci kasus pembunuhan VINA Liga Akbar di sisi lain juga mencabut BAP tahun 2016 silam. Lantas apakah dengan bukti yang ada dan pencabutan kesaksian Liga Akbar ini bisa membebaskan Pegi dari kasus pembunuhan VINA? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber ada kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah ada kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM yang akan bergabung saat lagi dan juga mantan kabar es krim Polri Susno Duwaji. Selamat petang Bapak-Bapak, Pak Susno, Pak Yudhya. Selamat petang para pemimpinan sekalian. Selamat petang Mbak, Waalaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Yudhya terlebih dahulu. Pak Yudhya, boleh diperjelas apa alasan ya klien Anda Liga Akbar meminta Ayah Eki secara spesifik untuk jujur? Ya, secara langsung pada saat Liga datang ke kantor saya untuk minta perlindungan hukum dan didampingi dalam pemeriksaan di Polda kemarin itu. Nah ini terkuat bahwa pada saat Liga Akbar akan diminta keterangannya pada tahun 2016 itu, yaitu Bapak Rudiana sendirilah yang meminta kepada Liga Akbar untuk menjadi saksi. Hanya untuk menjadi saksi ya? Bukan memberikan keterangan tertentu ya? Untuk menjadi saksi mengenai terkait dengan barang-barang dari Eki sendiri yaitu kendaraan, helm, jaket, dan sepatu. Setelah beberapa hari dari komunikasi itu Pak Rudiana ini menjemput Liga Akbar untuk dimintai keterangannya di Polres Cirebon Kota. Itu intinya makanya Liga Akbar ini meminta karena ini bermuaranya dari Pak Rudiana dan pada saat pemeriksaan di Polres Cirebon Kota itu Ketika meminta itu Pak Yudia, ketika meminta ketika ayah Eki Ketika Rudiana meminta kepada klien Anda karena berteman ya dengan Eki begitu Apakah ada permintaan khusus kepada Liga Akbar dari ayah Eki ketika terkait dengan BAP ini? Ya, pada saat komunikasi itu cuma meminta untuk menjadi saksi, untuk menerangkan barang bukti itu karena memang dari ayahnya Eki, Pak Rudiana ini kan mengenal juga dengan Liga Akbar jadi minta dibantu dari obrolan pertama lalu obrolan kedua itu menjemput menjemput Liga Akbar untuk dimintai keterangannya Tapi semua berjalan baik ya? Saya maksudnya mencoba untuk apakah ada permintaan khusus atau ada tekanan semua berjalan dengan normal, dengan baik? Pada saat dengan Rudiana itu berjalan normal lah tidak ada kecurigaan apapun Nah, pada saat sudah berhadapan dengan penyidik BAP sudah dimulai Nah, disitulah mulai ada permintaan-permintaan untuk ditambahkan Dari penyidik? Dari penyidik, betul Bukan dari Ibtu Rudiana ya? Bukan, tapi yang mengantarkan, yang menjemput dan mengantarkannya itu ya Pak Rudiana sendiri Oke, saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu Pak Susno, kalau Anda mendengar tadi pernyataan dari Pak Yudia sebagai kuasa hukum dari Liga Bar Saksi yang mencabut BAP-nya Dampaknya akan seperti apa untuk status PEGI setiawan ini? Kalau melihat ini, ini berarti penyidik mengarahkan daripada terperiksa untuk memasukkan keterangan Nah, keterangannya apa saya tidak tahu Jangan sampai, tapi memasukkan suatu keterangan yang tidak dialami, yang tidak diperbuat, yang tidak dilihat, yang tidak didengar oleh terperiksa Nah, kalau itu yang dimasukkan dan materi yang dimaksudkan itu bisa memberatkan atau bisa melepaskan tanggung jawab orang lain atau bisa menjadikan seseorang tersangka padahal dia bukan pelaku, itu sangat berbahaya Nah, kita tidak begitu jelas ya apa yang disampaikan Pak Yudia tadi Nah, di mana peran dari apa yang dimasukkan itu Nah, dia kan hanya menambahkan Tidak jelas yang menambahkan, menambahkan apa Tapi kalau hanya menambahkan Oh ini Liga Akbar belum masuk bahwa misalnya keterangan kamu, kamu dalam keadaan sehat Nah, itu no problem Tapi kalau yang dimasukkan itu misalnya hal-hal yang tidak dilakukan yang tidak dilihat, yang tidak dirasakan yang tidak diketahui oleh Liga Akbar suruh masukkan, itu sangat berbahaya Jadi keterangan dari advokatnya kita tidak begitu paham Hanya menambahkan saja Oke, saya krosik sekali lagi kalau begitu ke Pak Yudia Berarti yang diminta saat itu adalah untuk memberikan keterangan yang berbeda ya bahwa klien Anda ini diminta untuk seolah-olah berada dan mengetahui kejadian Betul ya? Ya, jadi gini Mbak, itu yang ditambahkannya itu kan pada saat terakhir kali ketemu dengan Eki dan Vina itu kan di warung depan SMA 4 Nah, itu stop di situ Pada malam hari jam 7 malam itu Eki dan Vina berpamitan untuk ada pertemuan di Kuningan Itu kan stopnya itu di depan warung SMA 4 Tapi oleh penyidik, itu ditambahkan bahwa Eki dan Vina bersama dengan Liga Akbar ini menuju ke Kuningan Nah, sampai menuju di situ, sampai di dalam perjalanan itu terjadinya pelemparan, pengejaran dan kata-kata yang Ya, ini adalah bagian yang dicabut oleh klien Anda ya Bagian dari BAP yang dicabut oleh klien Anda Saya kembali ke Pak Susno Berarti kalau tadi secara spesifik ya Pak ya Berarti kan betul bahwa Pak Yudia menyebut kliennya memang memberikan kesaksian yang tidak dia alami Ini masuk ke apa yang Anda sebut tadi seharusnya tidak diberikan yang bisa mengubah situasi tadi Ya, jadi kita mohon ya pengacara atau advokat karena ini sudah terbuka ke ruang publik Jangan setengah-setengah ngomongnya kita Menambahkan apa gitu Nah, jadi cerita yang pangkal tadi tidak perlu Karena yang pangkal tadi kan tidak ada masalah Yang menjadi masalah, apa yang ditambah? Yang ditambah adalah hal-hal yang tidak dilakukan tidak diketahui dan tidak diperbuat atau tidak didengar atau tidak dirasakan oleh terperiksa Apa itu? Oh, bersama dengan Iki dan siapa namanya Vina sampai ke suatu tempat dia dilempari yang melempari itu kelompoknya itu jumlahnya itu Nah, itu sampaikan aja ke publik kalau memang ada itu Sehingga publik yang mendengarkan tahu tidak ada menambahkan sesuatu Benarannya seperti apa ya? Kalau versi ini Pak, BAP yang dicabut Pak Susno ini akan meringankan PEGI atau justru malah lebih jauh lagi membebaskan PEGI? Kalau ini kan berarti kan meringankan PEGI ditambah lagi dengan kesaksian yang lain karena kesaksian yang lain mengatakan PEGI tidak ada di sana tidak ikut dalam perbuatan itu mereka tidak kenal PEGI padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama bagaimana kalau kenal saja tidak dia berada di situ tidak kalau kita gabung dengan kesaksian lain banyak yang mencabut Liga Akbar mencabut kemudian kemarin itu ada Lugri yang ditanya Pak Dedy siapa itu? Mantan Bupat itu mencabut kemudian siapa? Mantan terpidana yaitu Sakatal mencabut dan mengatakan tidak kenal dengan PEGI dan sebagainya nah ini sangat meringankan PEGI dan juga sangat berpengaruh untuk bahan mengadakan peninjauan kembali nah ini harus didekat dan dijawab oleh oleh kuasa hukum dari PEGI Setiawan ini Pak Tony RM Pak Tony selalu bergabung barusan Pak Suson saja mengatakan bahwa BAP yang dicabut ini meringankan bahkan bisa menguntungkan PEGI sejauh mungkin karena Anda akan jelang pra-peradilan apakah kemudian akan menggunakan kesaksian dari Liga Akbar ini? oh tentu jadi kami berpendapat begini yang namanya saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 UH saksi itu adalah mereka yang mengalami sendiri melihat sendiri mendengar sendiri kalau kemudian Liga Akbar pada saat pencabutan keterangan kesaksian terdahulu dan menyampaikan yang sebenarnya yang sebenarnya dia tidak melihat peristiwa itu tidak melihat lemparan itu maka berarti kualitas Liga Akbar sebagai saksi itu kan tidak ada karena bukan mengalami dia tidak mengalami nah kemudian bagaimana implikasi dengan PEGI sejauhan saya sangat sependapat dengan Pak Susno karena munculnya munculnya nama PEGI setiawan itu munculnya nama PEGI alias PERONG itu diantaranya dari keterangan para terpidana diantaranya dari keterangan para terpidana entah itu satu terpidana entah itu terpidana ada dua tetapi dari terpidana maka ketika Liga Akbar itu menjelaskan bahwa memang dia tidak mengetahui berarti pelaku ini kan tidak diketahui siapa sebenarnya lalu kalau pelaku tidak diketahui siapa sebenarnya lalu kemudian memunculkan PEGI alias PERONG yang walaupun yang ditangkap PEGI setiawan memunculkan PEGI alias PERONG berarti kan kamera bukan sehingga keterangan Liga Akbar ini bisa sangat menguntungkan dan akan kami pertimbangkan untuk kami gunakan bila dipandang perlu dihadirkan di sidang peradilan oke berarti akan dimasukkan dan dihadirkan dalam peradilan untuk kepentingan kuasa kepentingan klien Anda ya PEGI setiawan terkait dengan hari ini Pak Tony hari ini kan memang ada teman-teman PEGI ya yang diperiksa polisi hari ini apa saja yang didalami dari penyidik polisi hari ini ya saya mendampingi Dede Kurniawan teman PEGI waktu teman main teman main PEGI jadi memang Dede Kurniawan umur 27 tahun warga desa Kubang Kecamatan Talun satu kecamatan sama PEGI ini memang bukan teman sekolah melainkan teman main sejak 2015 tadi yang ditanyakan itu menindaklanjuti waktu pemeriksaan tambahan di Poloda Jawa Barat ada foto PEGI dengan Dede ini dengan Dede nah kemudian ditanyakan ya ditanyakan bahwa ini foto yang ngambil siapa pakai kamera siapa kemudian ditanyakan juga mengenai grup-grup supporter bola garis keras ya nah dari jawaban yang disampaikan dari Dede Kurniawan kepada penyidik ya bahwa tidak ada kaitannya sebenarnya dengan PEGI setiawan taruhlah ada foto yang diposting oleh orang lain kemudian si kontesnya berarti percakapan juga dan pertemanan di media sosial ya ketika diklik tandanya tidak ada menandai PEGI setiawan ya jadi ini terkait postingan media sosial jadi targetnya penyidik tadi ya itu targetnya PEGI setiawan ini ikut supporter bola garis keras itu targetnya nyatanya dari jawaban yang disampaikan oleh Dede Kurniawan kepada penyidik tidak ada ditandai juga tidak ada kemudian Dede nya sendiri juga bukan anggota garis keras supporter garis keras kan itu jadi tidak ada yang memenuhi target penyidik tadi kalau saya memenuhi target penyidik saya ingin saya ingin meminta pendapat dari Pak Susno Pak Tony tangan dulu Pak Susno apa pandangan Anda mengenai kata-kata dari kuasa hukum PEGI setiawan tadi Pak Tony mengatakan nampaknya upaya polisi untuk menggunakan media sosial ini menjadi alat bukti menjadi barang bukti yang baru alat bukti media sosial itu elektronika itu sangat menguntungkan juga bagi siapa namanya PEGI karena sampai dengan tanggal 24 dia masih berada di Bandung dia memposting di media sosialnya kemudian dia bercerita tanggal berapa dia berangkat dari Cirebon nah itu bagus sekali asalkan yang memeriksanya benar yang memeriksanya adalah bukan untuk menghukum orang yang gak bersalah tapi untuk keadilan artinya keadilan kalau dari disitu bisa dibuktikan bahwa alibinya PEGI pada saat kejadian berada di Bandung berapa setelah kejadian juga di Bandung sebelum kejadian juga di Bandung ya sudah terbebas dia kalau kekhawatiran kuasa hukum tadi bahwa ada diarahkan atau framing bahwa PEGI ini bagian dari supporter yang memang menggunakan aksiasi kekerasan itu yang tidak boleh ya mengarahkan orang di dalam suatu pemeriksaan kemudian mempriming suatu masalah ini sudah bukan mencari keadilan ini sudah peradilan sesat peradilan sesat itu berawal dari penyidikan yang tidak benar contohnya apa mengarahkan terperiksa untuk menceritakan sesuatu yang dia tidak lakukan dia tidak alami dia tidak dengar dia tidak lihat kemudian untuk membuat sesuatu peristiwa seolah-olah ada nah itu sudah salah nah sama juga dengan misalnya mengambil alat bukti dipotong-potong pada bagian yang akan merugikan atau seolah-olah tersanggit itu bisa melakukan perbuatan itu termasuk peradilan sesat kalau peradilan yang benar penyidik hakim jaksa itu adalah mencari kebenaran termasuk apa namanya sehingga nanti yang dicari itu keadilan kalau tidak bersalah ya dia harus keluar kalau bersalah dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya harus itu dulu harus itu dulu iya kalau kita sudah menganggap siapapun yang saya tangkap harus dihukum nah ini sudah sesat sudah sesat saya kembali ke Pak Yudia Pak Yudia kalau tadi Pak Tony menyebutkan ingin memasukkan klien Anda sebagai saksi untuk peradilan Liga Akbar siap? Insya Allah siap Mbak untuk menciptakan keadilan karena ini kan permasalahan Liga Akbar ini juga kan dalam BAP kemarin itu ditanyakan terkait dengan Pegi Setiawan juga apakah mengenali apakah tahu makanya ini sangat-sangat ada hubungan ya bahwa Liga Akbar ini tidak mengetahui dan tidak mengenali Pegi Setiawan tidak mengetahui dan tidak mengenali Pegi Setiawan yang menjadi klien dari Pak Tony ya Pak Tony sudah siap katanya menjadi saksi di pra-peradilan nanti saya kembali ke Anda pertanyaan terakhir singkat saja apa yang akan disiapkan untuk pra-peradilan nanti yang menjadi bukti kunci untuk membebaskan klien Anda Pak Tony Pak Tony nampaknya nampaknya tertekan tombol mute mungkin bisa dikondisikan terlebih dahulu Pak Tony apakah kamu dengar suara saya ya Pak Tony singkat saja apa bukti baru terkait dengan pemeriksaan Facebook atau media sosial yang Anda akan gunakan untuk pra-peradilan nanti ya saksi Dede Kurniawan ini mempunyai bukti chat di Facebook bahwa Pegi Setiawan itu berada di Bandung terang jelas dari 27 Juli dari 29 Juli kemudian sampai Agustus sampai September bahkan Pegi Setiawan dalam chatnya itu juga menerangkan tidak tidak bisa tidak jadi balik ke Cirebon karena dengar ibunya itu rumahnya digerbak artinya dari chat itu sangat jelas membuktikan bahwa Pegi Setiawan ini berada di Bandung jadi Dede Kurniawan ini akan kami hadirkan dengan membawa bukti chatnya di sidang peradilan nanti tapi yang paling penting adalah bukti tanpa peradilan ini mempersoalkan penyidik apa alat buktinya sehingga menetapkan tersangka sebagai tersangka itu yang paling penting karena penetapan tersangka itu menurut Tuhan harus ada dua alat bukti baik-baik terima kasih saya tangkap supaya tidak terjadi peradilan sesat mengutip dari penyataan dari Pak Susno Duwaji terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Kuasa Hukum Liga Akbar Yudhya Alamsyah Kuasa Hukum Pegi Setiawan Tony RM dan juga mantan kabar Eskrim Polri Pak Susno Duwaji terima kasih Pak selamat petang semuanya terima kasih terima kasih